Intro Sebagai daerah tujuan wisata terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, Toraja Utara punya cara jitu dalam mempertahankan daerahnya yang zero dari COVID-19. Sebelum objek wisata dibuka untuk umum, petugas Satgas COVID-19 secara masif melakukan penyemprotan desinfektan ke sejumlah titik yang dianggap rawan penyebaran COVID-19. Setelah dibuka, pengunjung di tempat-tempat wisata diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan di setiap pintu masuk, juga suhu badan diperiksa sebelum memasuki areal objek wisata. Sebab, pengelola objek wisata telah menyiapkan tempat cuci tangan dan juga menyiapkan sabun, sehingga setiap pengunjung yang datang ke objek wisata tetap bisa merasa nyaman. Sementara penjual souvenir yang sebelumnya lumpuh akibat penutupan objek wisata, kini mulai kembali bangkit dengan menerapkan new normal. Terlihat, di setiap lapak warga disiapkan tempat cuci tangan, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata tetap dilakukan secara ketat, baik dari pengelola objek, juga dari para pedagang. Terima kasih telah menonton!